Intro Tim Gerak Cepat Penangganan COVID-19 Kabupaten Majalengka kembali melancarkan aksinya memutus rantai penyebaran COVID-19. Kali ini tim yang bergerak yaitu TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penyemprotan Sarana Pendidikan Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri dan kantor PLN Majalengka. Penyemprotan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sering dijama siswa defable. Kegiatan ini dilakukan saat siswa melakukan pembelajaran di rumah. Selain WC, gedung serbaguna, kantin, dan perpustakaan, penyemprotan juga dilakukan di ruang guru dan ruang belajar. Antara ini adalah melaksanakan penyemprotan yang bekerja sama dengan BPPD. Kemudian yang kedua, sesuai edaran, anak-anak belajar di rumah. Guru-guru pun melaksanakan tugas bekerja dari sekolah, bekerja dari rumah untuk memberikan tugas pada anak-anak. Kemudian dalam waktu dekat, penyediaan wastafel, kemudian hand sanitizer, masker juga akan diberikan dan segera dilaksanakan oleh sekolah sebagai upaya mendukung penanganan COVID-19. Kita mengacu kepada surat yang ditirim oleh Kementerian Pendidikan dan Pemudayaan untuk membelajarkan anak di rumah. Jadi setelah kita evaluasi 14 hari kebelakang, disesuaikan dengan kondisi saat ini, ternyata kita rasakan semua belum aman. Oleh karena itu, kita perpanjang lagi 14 hari ke depan. Terima kasih telah menonton!